Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan unboxing sebuah tripod ataupun phone holder yang bisa kalian gunakan untuk merekam video dari atas. Kalian bisa memanfaatkan tripod ataupun phone holder ini untuk merekam konten dengan menggunakan handphone, untuk merekam video dengan mode landscape ataupun portrait dari berbagai angle. Dan untuk produk ini juga sudah hadir dengan built-in baterai di dalamnya yang berkapasitas 10.000 mAh. Baterai ini nantinya akan berguna untuk menghidupkan 2 buah lampu yang ada di phone holder ini. Untuk isi kotak paket penjualan dari USAM ZB209 ini sudah include dengan kabel USB ke USB Type-C, tetapi untuk adapternya belum termasuk di dalam kotak penjualannya. Kemudian di dalam kotaknya kita langsung mendapatkan produknya, dan kita juga mendapatkan beberapa buku manual yang menginstruksikan bagaimana cara menggunakan produk ini. Oke sekarang mari langsung saja kita lihat bagaimana cara menggunakan produknya. Untuk cara pemasangan awal dari phone holder atau phone stand dari USAM ZB209 ini, pertama-tama kalian bisa slide bagian penutup cover atasnya. Kemudian kalian bisa langsung buka bagian penutup atasnya. Kemudian selanjutnya kalian tinggal tegakkan saja tiangnya seperti ini, dan untuk mengunci tiangnya supaya tidak terjatuh, kalian tinggal putar saja bagian bawah tiangnya ini ke arah kanan. Setelah kunciannya kuat dan tiangnya tidak akan terjungka lagi ke belakang, sekarang kalian bisa sesuaikan tinggi dari tiangnya. Untuk mengatur ketinggian tiangnya, kalian tinggal tarik saja di bagian lampu atasnya. Untuk tiangnya ini memang sedikit agak keras dan butuh tenaga ekstra saat kalian menarik tiangnya. Kalian tinggal tarik saja dengan sedikit agak kuat di tiangnya ini. Dan tiangnya ini memiliki ketinggian yang sangat panjang, bisa mencapai hingga 126 cm. Dan kalau kalian ingin menggunakan tiangnya untuk mode overhead shot atau merekam dari atas, seperti untuk video unboxing, ketinggiannya akan sedikit berkurang karena kalian harus melipat bagian atas tiangnya. Untuk mode ini bisa kalian setting untuk mode landscape ataupun portrait. Sekarang nantinya di holder bagian depannya ini, kalian bisa memutar posisinya 360 derjat ke berbagai sisi. Jadi kalian bisa merekam ke berbagai arah, baik melalui kamera belakang maupun kamera depan smartphone kalian. Untuk menghidupkan lampunya pertama kali setelah kalian unboxing dari kotak, kalian harus tekan dulu tombol power lampunya di kedua tombolnya secara bersamaan. Tinggal tekan dan tahan kedua tombolnya selama 2 detik untuk mulai menghidupkan lampunya. Untuk mematikan masing-masing lampunya, nantinya kalian tinggal tekan dan tahan saja beberapa detik untuk masing-masing tombol lampunya. Untuk settingan lampunya ini ada beberapa mode lampu yang bisa kalian pilih. Ada lampu yang agak berwarna warm atau kekuningan, dan ada juga lampu yang berwarna putih terang. Kalian tinggal sesuaikan saja sesuai dengan video yang ingin kalian rekam. Untuk arah lampunya juga tersedia 2 arah lampu, baik untuk kamera depan ataupun kamera belakang. Kalian bisa menghidupkan salah satunya saja, ataupun bisa juga langsung menghidupkan keduanya. Untuk melipat dan menyimpan kembali font holder ini, kalian tinggal tegakkan lagi tiangnya ke atas. Selanjutnya kalian tinggal tekan tiangnya ke arah bawah. Saat memindahkan tiangnya ini memang sedikit perlu tenaga, sama seperti saat kita tarik ke atas tadi, karena sambungan tiangnya lumayan kuat. Selanjutnya tiangnya pendek seperti ini, pastikan kalian sudah lipat bagian font holdernya. Selanjutnya kalian tinggal longgarkan bagian penguncian tiang bawahnya ke arah kiri, kalian bisa longgarkan hingga maksimal ke bagian atas, kemudian kalian bisa langsung lipat bagian tiangnya seperti ini. Selanjutnya kalian bisa langsung masukkan tiangnya ke dalam kotak penyimpanannya, dan cover bagian atasnya bisa langsung kalian lipat seperti ini. Dan untuk penguncian tutupnya, kalian bisa slide tutupnya ke arah bawah hingga rapat seperti ini. Untuk hal penting yang harus kalian ketahui saat menggunakan font holder atau font stand ini adalah saat membukanya. Kalian jangan memaksa buka langsung seperti ini ke atas, akan tapi kalian harus slide dulu penutup atasnya seperti ini, baru tarik ke bagian atasnya dan langsung memasang tiangnya. Selanjutnya kalian tinggal kunci saja tiangnya dan tarik ke bagian atas. Untuk font stand ini juga sudah dilengkapi dengan remote bluetooth yang bisa kalian gunakan untuk mengatur intensitas lampu, dan bisa juga untuk menghidupkan atau mematikan lampu di kedua sisinya. Selain itu, remote ini juga bisa berfungsi untuk remote perekaman video untuk smartphone kalian. Caranya kalian tinggal tekan dan tahan tombol icon kamera selama 2 detik di remote-nya, hingga lampu biru di bagian atas remote-nya berkedip-kedip. Kemudian dari smartphone kalian, kalian tinggal cari saja nama bluetooth sesuai dengan nama remote-nya. Dan setelah muncul nama bluetooth-nya, kalian tinggal pairing saja smartphone kalian ke remote bluetooth-nya. Dan setelah berhasil pairing ke smartphone-nya, kalian bisa langsung tekan tombol di remote ini untuk perekaman video. Jadi untuk remote-nya ini menggunakan 2 teknologi. Untuk pengaturan lampunya menggunakan teknologi remote seperti biasa yang infrared, dan bisa langsung kalian gunakan tanpa pairing ke lampunya. Dan kalau kalian ingin menggunakan remote-nya untuk smartphone, kalian harus pairing terlebih dahulu yang menggunakan teknologi bluetooth. Dan kalau kalian sudah pairing ke smartphone seperti tadi, sekarang kalian bisa langsung menggunakan remote-nya untuk mengatur lampu dan juga langsung merekam video di smartphone kalian. Untuk contoh penggunaan font stand ZB209 dari USAMS ini, kita bisa menggunakannya untuk merekam overhead shot seperti ini. Misalnya kalau kalian ingin merekam konten seperti untuk unboxing handphone atau untuk tips handphone. Di sini kita merekamnya dalam mode landscape, dan di sini kita sudah siapkan beberapa properti sama seperti video-video yang biasa kita rekam di channel Sun Entertainment. Dan untuk sampelnya di sini kita coba letakkan sebuah handphone dan juga beberapa properti dan background tambahan. Kemudian kita bisa langsung merekam video handphone, baik itu review ataupun unboxing, dan bisa juga untuk video tips-tips handphone dengan cara ini. Ini tentunya cukup membantu buat kalian yang susah untuk mencari phone holder untuk overhead shot, khususnya untuk merekam video unboxing ataupun merekam video-video review handphone. Selain handphone tentunya kalian juga bisa memanfaatkan phone holder ini untuk merekam berbagai video sesuai dengan kebutuhan channel kalian. Atau kebutuhan konten yang kalian ingin share di sosial media. Karena selain dengan mode landscape seperti ini, kalian juga bisa langsung merekam dengan mode portrait. Jadi menurut kami tripod ini adalah sebuah investasi yang cukup menarik untuk kalian yang ingin serius untuk membuat konten video. Baik itu untuk konten youtube ataupun untuk konten sosial media lainnya. Untuk harganya memang sedikit lumayan buat kalian yang baru mulai. Tapi mengingat banyaknya fungsi yang bisa kita manfaatkan dari phone holder ini. Apalagi buat kalian yang baru mulai membuat konten dan belum cukup budget untuk membeli gear yang lebih mahal. Dengan membeli satu produk ini, kalian sudah bisa merekam berbagai angle video dengan mudah. Baik untuk posisi portrait ataupun posisi landscape seperti ini. Untuk stand holder ini yang paling worth it dan berguna menurut kami adalah posisi yang overhead shotnya. Karena untuk posisi lainnya, kalian bisa menggunakan tripod biasa yang lebih murah. Dan kalian juga bisa merekam dalam mode portrait ataupun landscape dengan mudah. Nah tapi untuk mode overhead shot ini memang sedikit tricky dan kalian akan sedikit kesulitan kalau kalian belum punya gear yang maksimal. Dan biasanya kalau kalian ingin merekam overhead shot dengan budget yang tipis, settingannya akan fix dan susah untuk dipindah-pindahkan. Sedangkan dengan USAMS ZB209 ini, kalian bisa dengan mudah pindah-pindah posisi karena bentuknya yang portable dan kalian tidak perlu jepit di bagian meja manapun. Kalian tinggal letakkan saja di meja ataupun di bagian manapun yang datar dan kalian bisa langsung rekam videonya dengan mudah. Untuk lightingnya juga sudah include, jadi kalau kalian merekam di tempat yang lumayan gelap, lighting ini tentunya akan sangat membantu untuk meningkatkan kualitas videonya. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.